Saringan udara, filter, pada sepeda motor menjadi bagian penting dari mesin pembakaran biasa. Ketika udara yang disaring tidak sepenuhnya bersih, akibatnya bisa fatal. Mengotori proses pembakaran, lebih parah menggores dinding silinder serta piston, akibatnya membuat performa menurun. Makanya, saat melakukan servis berkala, komponen tersebut harus dibersihkan. Bahkan, setiap menumpuh 15-20 ribu km harus diganti. Tapi kalau tinggal di daerah yang banyak debu, pabrik, atau proyek tentu lebih cepat kotor dan sering diganti. Harganya murah antara Rp 30-80 ribu. Kalau yang lebih mahal banyak juga, bisa di atas Rp 100 ribu. Nah, untuk sepeda motor, ada tiga jenis filter. Cara merawatnya juga berbeda. Berikut jenis dan tipsnya. 1. Tipe konvensional berbahan busa. Biasanya terdapat pada sepeda motor dengan tahun pembuatan lama. Sebelum 2005, membersihkannya cukup dengan menyiram atau merendamnya dengan campuran air dan sabun. Setelah itu dikeringkan dan disemprot udara bertekanan tinggi. Untuk lebih maksimal lagi, lapisi dengan oli dan diratakan untuk menangkap kotoran. Jika busanya sudah mengeras, atau pori-porinya mulai tampak tidak rapat, tandanya perlu diganti. 2. Filter kertas kering. Banyak yang bilang sebagai filter dry element. Mempunyai bahan lebih tebal sehingga tidak cepat rusak saat menyaring udara. Untuk membersihkannya juga mudah, tinggal semprot dengan udara bertukanan tinggi dari arah berlawanan dengan arah udara masuk. Sebaiknya filter jenis ini diganti setiap kelipatan 8.000 km. Ferox. Ferox adalah penyaringan udara kendaraan bermotor tanpa biaya pakai. Dengan berbahan dasar baja anti-karat, stainless steel. 304 asli Jepang perangkol lengkap di Thailand. Ferox cocok untuk udara ke ruang bakar agar konversi bahan bakar menjadi tenaga penggerak mesin. Menjadi optimis, bahan bakar akan lebih sempurna terbakar dengan menggunakan bahan bakar yang sama namun mendapatkan jarak tempuh yang lebih jauh. Pemasangan Ferox merupakan filter yang layak jadi sangat mudah, tanpa ada modifikasi dalam bagian kendaraan. Cukup lepas filter standar dan diganti dengan Ferox saja. Jika ingin tahu update video di channel ini maka di subscribe. Jika suka dengan video ini maka di like. Terima kasih telah menonton!